Saudara kekeringan juga membuat warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mesti menggali lubang di dasar sungai demi mendapatkan air. Cara ini dilakukan warga sebab sumur milik mereka telah mengering seiring terjadinya musim kemarau. Kekeringan dampak musim kemarau begitu dirasakan warga desa cantel kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Krisis air bersih sudah dialami warga sejak sumur-sumur mereka mulai mengering. Kini untuk mendapatkan air, warga pun mesti menggali lubang di dasar sungai. Meski air dari lubang dasar sungai tak bisa dibilang bersih, namun di saat kekeringan seperti saat ini pilihan warga tak banyak. Air yang bisa mereka dapat di ini pun tetap disyukuri. Nunggu penuhnya air ini ya hampir satu jam lebih, kadang ya udah dua jam. Harunya udah kotor, bau. Dini sampai rumah kita masih nyaring buat masak, ya buat minum. Kadang ya nasi ternak. Ngari air satu ember, kadang berapa gayung gitu belum penuh. Sampai di rumah masih harus diberbagi dengan ternak ini. Iya, jadi punya ternak. Kalau keluarganya ada empat buat mandi, buat ternak, buat masak, buat nyuci. Udah berapa lama, bu? Hampir dua bulan. Di desa cantel, sebanyak seratus kepala keluarga kini mengalami krisis air bersih. Warga pun berharap adanya bantuan air bersih dari pemerintah bagi mereka. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur.